Vietnam protes, far merusak atmosfer AFF, seharusnya seperti biasa saja. Vietnam kepanasan takut trik curangnya kebongkar. Piala AFF memang selalu bisa menghadirkan hal-hal baru dalam sepak bola ASEAN, setelah banyaknya kontroversi di dalamnya. Sepak bola yang dipenuhi dengan antusias para supporter membuat AFF begitu dinanti. Karena ini juga menjadi gengsi antar negara Asia Tenggara untuk menentukan siapa yang terbaik. Pasalnya perebutan gelar juara terbaik negara ASEAN dilakukan di ASF. Apalagi saat ini, Australia juga turut meramaikan mini kompetisi ini. Adanya Australia di gelaran tahun 2024 ini, membuat terobosan baru dari AFF untuk segera melakukan modernisasi teknologi dalam dunia sepak bola. Video assistant referee atau FAR akan mulai resmi digunakan pada Piala AFF 2024. Penggunaan FAR itu berkaca pada suksesnya uji coba alat bantu tersebut di Solo. Turnamen sepak bola antar negara ASEAN yang akan digelar akhir tahun ini, yakni 23 November hingga 21 Desember 2024, akan menggunakan FAR. Keputusan diambil usai FAR dianggap sukses dicoba dalam gelaran Piala AFF U16 di Solo. Diketahui Piala AFF U16 2024 baru tuntas dikelar di Solo. Sepanjang turnamen tersebut, FAR dikunakan wasit untuk mengecek berbagai moban. Federasi Sepak Bola ASEAN AFF akan menerapkan teknologi video assistant referee. FAR di kompetisi mendatang, setelah berhasil memperkenalkan di kejuaraan putra ASEAN U16 yang baru saja berakhir di Solo, Indonesia. Tulis pernyataan AFF. AFF percaya FAR mengubah sepak bola dan menjadi salah satu elemen terpenting yang akan meningkatkan kompetisi kita ke level yang lebih tinggi. Kata Presiden AFF, Mayor Jenderal Kiv Samet dalam rilis tersebut. Sebelum akhirnya digunakan di Piala AFF 2024 senior tahun ini, AFF akan lebih dulu menggunakan FAR di Piala AFF U19, 17 hingga 29 Juli. Kejuaraan klub ASEAN Piala Stropi 2024 hingga 2025 pada 21 Agustus 2024 hingga 21 Mei 2025. Pengadopsian teknologi ini pandai kejuaraan putra U16 ASEAN di Solo, Indonesia. Sejalan dengan upaya terencana dan berkelanjutan AFF untuk meningkatkan kompetisi kami, termasuk memberikan dukungan terbaik bagi wasit agar mereka dapat melakukan tindakan yang akurat, konsisten dan keputusan yang terinformasi. Tambah Mayor Jenderal Samet Saya mencerminkan apresiasi Dewan AFF dengan mengucapkan terima kasih kepada FIFA AFC, Bapak Erick Thohir dan rekan-rekan di PSSI atas bantuan besar yang diberikan dalam penerapan FAR di Piala AFF U16 2024. Namun adanya FAR membuat Vietnam langsung panas. Pasalnya dalam banyak kesempatan, Vietnam masih bisa menutupi kelakuan busuknya jika tak ada FAR. Mereka protes bahwa ini akan mengurangi atmosfer AFF karena mereka mengatakan bahwa tak ada seni di dalam sepak bola jika FAR digunakan nanti. Hal ini mungkin Vietnam takut kerasnya permainan mereka membuat pemainnya tak bisa melakukan cara kasar lagi saat laga sedang berlangsung. Karena jika terbukti, pastinya banyak dari pemain mereka akan terkena dendek. Dan paling buruk Vietnam akan diberikan sanksi oleh FIFA karena menghalalkan segala cara untuk menang tanpa memegang teguh fair play yang diusung oleh FIFA. Penggunaan FAR akan membuat cacat seni sepak bola di dalam lapangan. Dan pastinya FAR juga akan membuat cara main sepak bola sedikit canggung nantinya. Tulis The Tao Tentu berkat Erick Thohir, FAR akan digunakan di AFF. Dan karena hal inilah, Erick Thohir menyatakan masih akan bergabung di AFF jika federasi ini bisa diajak untuk berbenah bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!